Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di video saya kali ini untuk kali ini saya akan membuat peci racut seperti ini ini sangat sederhana dan caranya gampang sekali ini untuk dewa saya saya bikin diameternya sekitar 23 cm seperti ini untuk libing motifnya tapestry ini ya untuk alat dan bahan saya gunakan benang poli ceri dua warna kemudian saya gunakan kore api untuk memotong gunting juga bisa kemudian hak pen nomor 3 dan 4 oke kita mulai pertama kita bikin slip nut dulu kemudian 4 CH 1 2 3 kemudian slip tip di rantai yang pertama kemudian untuk row yang pertama ini atau baris pertama kita bikin 3 CH 1 2 3 kemudian di dalam magic ring ini kita bikin 11 double crochet yang tadi ini kan membentuk lingkaran ini ya di dalam lingkaran ini atau di dalam magic ring ini kita bikin double crochet sebanyak 11 1 2 kemudian lakukan sampai 11 kali jadi di dalam magic ring ini nanti semuanya ada 12 double croce yang tiga CH ini kita hitung satu double croce ini sudah selesai semua kemudian kita setiap di rantai yang pertama ini di rantai ini yang ketiga ini ya di rantai awal kemudian kita masuk di ROM yang kedua kita awali dengan tiga CH lagi kemudian masih di lubang yang sama ini kita isi dengan double double croce 1 double croce di sini juga yang sama ya kemudian untuk lubang berikutnya isi dengan dua double double croce jadi dua double croce dalam satu lubang berikutnya dua double croce lagi dalam satu lubang lakukan sampai dengan satu putaran oke ini untuk uran yang kedua sudah selesai jadi jadi jumlah dc semuanya ini untuk uran yang kedua ini ada sebanyak 24 dc kemudian kita slip dip di rantai awal ini rantai ketiga kita slip dip kemudian kita masuk ke lubang selanjutnya dua double croce dalam satu lubang kemudian lubang selanjutnya satu double croce dalam satu lubang kemudian lubang selanjutnya satu double croce lubang selanjutnya dua double croce dalam satu lubang lakukan sampai dengan selesai sampai dengan satu putaran satu double croce kemudian dua double croce dalam satu lubang untuk uran yang ketiga sudah selesai jadi jumlah dc nya untuk uran yang ketiga ini berjumlah 36 kemudian kita switch dip lalu kita masuk run yang keempat kita awali dengan tiga ch kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan satu double croce kemudian pindah lubang berikutnya kita isi dua double croce dalam satu lubang satu double croce kemudian satu double croce kemudian dua double croce dalam satu lubang satu double croce kemudian dua double croce dalam satu lubang lakukan sampai dengan satu putaran untuk run yang keempat sudah selesai jadi jumlah dc nya nanti ada 48 kemudian kita slip dip kita masuk run yang kelima kita awali dengan tiga ch kemudian di lubang sebelahnya satu dc kemudian lubang sebelahnya lagi satu dc kemudian lubang sebelahnya lagi dua dc dalam satu lubang lubang pulang lagi pulang lagi satu double croce kemudian selanjutnya satu double croce lagi selanjutnya satu double croce lagi kemudian selanjutnya dua double croce dalam satu lubang lakukan sampai dengan satu putaran jadi rumusnya satu double croce satu double croce nya tiga kali kemudian dua double croce dalam satu lubang untuk row yang kelima ini sudah selesai baik jadi jumlah double croce nya ada 60 double croce kemudian kita slip dip kemudian kita lanjutkan row yang ke 6 kita awali dengan tiga ch lalu yang tadi tiga double croce tiga 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 4 tiga panik tiga tiga dua double crochet dalam satu lubang double crochet empat kali di masing-masing lubang kemudian lubang selanjutnya double crochet dua double crochet dalam satu lubang lakukan sampai dengan satu putaran nanti jumlah double crochet di row yang ke-6 ini ada 72 kemudian untuk row selanjutnya row ke-7 untuk row ke-7 nanti kalau row yang ke-6 ini ini kan ada 4 double crochet masing-masing lubang kalau row yang ke-7 nanti ada 5 double crochet 5 double crochet di masing-masing lubang kemudian lubang selanjutnya 2 double crochet dalam satu lubang lakukan untuk row yang ke selanjutnya ini rumusnya sama tinggal menambahkan satu double crochet ini untuk 4 4 A ya kita masuk 4 yang B untuk 4 yang B ini kita awali dengan 4 CH 1 2 3 4 kemudian 1 double crochet di lubang yang sama kemudian skip 2 lubang kita masuk lubang ketiga kita bikin 1 double crochet kemudian 1 CH 1 double crochet di lubang yang sama kemudian skip 2 lubang lagi kita masuk lubang yang ketiga kita bikin double crochet 1 CH kemudian double crochet lagi masih dalam satu lubang skip 2 lubang masuk lubang ketiga kita isi double crochet 1 CH kemudian double crochet lagi masih dalam satu lubang lakukan sampai dengan satu putaran 1 double crochet 1 CH kemudian 1 double crochet skip 2 lubang masuk lubang yang ketiga 1 double crochet 1 CH 1 double crochet dalam satu lubang lakukan sampai dengan satu putaran ini untuk run yang kedua sudah selesai kemudian tidak sebut setitnya dua kali ya untuk run yang kedua kita awal hitung 1 CH kemudian 1 SC kemudian 1 CH kemudian skip 1 lubang kemudian 1 SC 1 CH skip 1 lubang 1 SC lagi kemudian 1 CH skip 1 lubang 1 SC lagi kemudian 1 CH skip 1 lubang 1 SC lagi kemudian 1 CH lakukan sampai dengan 1 putaran untuk run yang kedua ini atau ini yang yang genap nanti untuk yang keatasnya sama ya kalau yang genap kalau yang run pertama ini run ganjil ini juga sama ini untuk run yang kedua sudah selesai kemudian kita skip 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 2 kali ya kemudian yang ketiga kita awali dengan ikat CH lagi kemudian masih dilupa yang sama kita bikin double cross kemudian skip 1 lubang kita masuk atau setelah ini 2 lubang ya maaf 2 lubang untuk roll selanjutnya sama roll yang pertama ketiga kelima ketujuh itu sama ya kemudian yang genap juga sama lakukan sampai dengan ketinggian yang diinginkan masing-masing ya selera masing-masing ini ini sudah selesai sudah sampai round yang ke-11 kemudian kita akan membuat listnya pertama-tama kita bikin 1 CH kemudian dimasuk-masuk lubang bikin 1 single crochet 1 single crochet di setiap lubang lakukan sampai dengan satu putaran untuk listnya ini single crochet sudah selesai ya bulan pertama ini kemudian kita akan ganti warna kemudian kita slip 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 bagian backwood kemudian satu rantai atau satu CH kemudian kita bikin single crochet bagian backwood sebanyak 5 kali ya satu dua tiga empat lima untuk yang kelima ini kita mau mengganti warna penang dia kita ganti warna penang yang putih kemudian kita bikin single crochet backwood lagi kita ganti warna penang yang cukup 4 kemudian kita akan bikin single crossing setelah 5 di bagian di bagian untuk penang warna putih kita sembunyikan di belakangnya selamat selamat menikmati ganti lagi dengan warna benang coklat lakukan sampai dengan satu putaran selamat menikmati selamat menikmati untuk on yang kedua ini sudah selesai kemudian kita switch kita masuk rang yang ketiga untuk run yang ketiga ini single crochet back loop untuk benang warna coklat ya atau benang B single crochet back loop untuk benang B ganti warna kemudian 3 single crochet back loop untuk benang warna putih atau benang A di percina selesai di percina selesai di percina selesai dan A untuk yang ketiga ini kita kanjau warna ya single crochet back loop benang B atau benang warna coklat atau benang warna coklat atau benang warna coklat 1 single crochet back loop 1 single crochet back loop benang warna B benang B atau benang warna coklat kemudian mulai dari awal lagi 1 single crochet back loop benang warna B benang B atau benang warna coklat 1 single crochet back loop benang B kita ganti benangnya kemudian 3 single crochet back loop benang A kemudian 1 single crochet back loop 6 D 1 single crochet back loop benang B kemudian 1 single crochet back loop benang A atau kan berulang-ulang ya kemudian ini yang untuk awal tadi 1 single crochet back loop benang B kemudian tinggal 3 single crochet back loop benang A 1 single crochet back loop benang B 1 single crochet back loop benang A kemudian 1 single crochet back loop lagi dari awal ini benang B kemudian 3 ini single crochet back loop benang A kemudian yang ini 1 single crochet back loop benang B kemudian 1 single crochet back loop benang A kemudian satu singgol croce betuk lagi benang B mulai awal lagi ya ini ya satu singgol croce betuk benang B kemudian tiga singgol croce betuk benang A satu tiga tiga lakukan polanya sama-sama lakukan sampai dengan satu putaran selesai 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 dan setiap kemudian 1 single cross cross B group benang A kemudian 1 single cross B group benang B kemudian 3 single cross B group benang A satu dua tiga kita mulai lagi satu single cross B group benang B kemudian ganti benang lagi satu single cross B group benang B kemudian 1 single cross B group benang B kemudian 3 single cross B group benang A satu single cross B group benang B satu single cross B group benang A satu single cross B group benang B kemudian 3 single cross B group benang A Satu Dua Tiga Ulangi lagi dari awal Satu single crossy back loop Kenang D Kemudian Satu single crossy back loop Kenang A Kemudian Satu single crossy back loop Benang B Kemudian Tiga single crossy back loop Benang A Lakukan sampai dengan Satu putaran Untuk run yang keempat Sampai di bagian yang terakhir Kemudian kita akan slip tip Kita akan di warna benang Kemudian kita slip tip Kemudian kita masuk run yang kelima Yaitu Satu single crossy back loop Benang B Satu single crossy back loop Benang A Dan di warna benang Kemudian Satu single crossy back loop Benang A Satu single crossy back loop Benang A Kemudian Dan di warna benang lagi Empat single crossy back loop Benang B Satu single crossy back loop Benang A Tiga Empat Masih pakai benang B ya Kemudian ulangi dari yang pertama 1 single cross back loop benang B kemudian 1 single cross back loop lagi benang A kemudian 4 single cross back loop benang B 1, 2, 3, 4, masih menggunakan benang B kemudian masuk lagi ini dari awal 1 single cross back loop benang B kemudian ganti warna benang 1 single cross back loop benang A 1 single cross back loop benang A kemudian ganti warna benang 4 single cross back loop benang B lakukan sampai dengan 1 putaran untuk orang yang keenam ini kita gunakan benang A kita isi single cross back loop di masing-masing lubang simbol c b k di masing-masing lubang lakukan sampai dengan 1 putaran untuk row yang keenam ini sudah sampai di bagian yang terakhir kemudian kita sudut kemudian rapikan benar-benarnya seperti ini jadinya untuk peci racutnya terima kasih yang sudah menonton video saya ini jangan lupa untuk subscribe like dan komennya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati